Ini kayaknya di jarinya, ini kayak mau patah tau. Jarinya Bapak kayak mau patah gitu. Oh iya, udah patah. Ya, kotor banget. Ya, dia hebat loh. Ini gak jijiknya. Ini disebabkan dari kantong bisa ya. Aduh, kotor banget ya. Oke, Pak. Baik-baikin ya sama kita ya. Iya, gampang. Gampang. Kita kok gak akan ngapa-ngapain, ngebantuin Bapak. Supaya bersih, sehat. Ya. Nih, sama orang baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bang Rehan di Jakarta. Di rumahnya siapa? Di rumahnya Teteh Devi. Mana ada Teteh Devi? Ini sama Papap nih. Aku izin dulu sama Papap. Iya. Ijin dulu mau ini, mau ngajak main. Pulang selamat. Jalan-jalan. Amin. Amin. Papi kunjung dulu ya. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Pulang aja malam gak apa-apa? Ke pulang juga gak apa-apa. Yang penting kita mendapatkan seseorang yang harus kita berhasil gitu. Amin. 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 Kita ngedapetin. Amin. Siap, Papap. Jaga kondisi ya, Pap. Iya. Siap. Baik, Pap. Jangan-jangan ya. Kita ganti mobil yang punya Devi. Yang kita kecil. Kekecilan. Yeay, udah dijalan bareng. Kenalin dong siapa? Halo, Devi Naji Putri. Kita mau kemana sih, ya? Kita mau ke ini. Bang Rian tadi ngajakin. Udah lama ya kita ya? Maksudnya mau bikin. Tahun kemarin, setahun loh. Iya, soalnya cocok banget Devi karena channel Youtubenya sosial juga gitu. Jadi cocok sama konten hari ini gitu. Menambah pengalaman. Iya, soalnya kan dia juga belum pernah tuh tentang sosial ke ODGJ gitu. Belum pernah kan? Belum. Belum pernah, sekarang mencobain. Jadi kita tebarkan virus- virus kebaikan gitu. Sekalian belajar gitu ya. Dan jangan lupa juga subscribe channelnya dia. Luar biasa. Luar biasa. Punya lu luar biasa channelnya. Aduh, memotivasi banget. Ada di DCB di bawahnya ya. Sama follow Instagramnya. Kan kita mau ke Yayasan juga. Yayasan baru ya? Iya, Yayasan baru. Jadi tugas kita tuh memang cari Yayasan-Yayasan yang belum terexpos di media gitu. Supaya dikenal banyak orang. Dan supaya banyak donatur yang bantu juga gitu. Kan otomatis yang Yayasan itu banyak orang terlantar tuh. ODGJ yang terlantar. Nanti kita masukin YouTube. Siapa tahu di episode kali ini banyak. Yang bertemu dengan keluarga. Iya, gitu. Yang utamanya ya? Iya, yang utamanya itu. Jadi, sekalian kita ke... Di mana nih lokasinya? Di Karawang. Ini baru nyampe mana? Kita ngejemput dulu dia nih. Di rumah. Di jemput dulu. Soalnya gue beli kita sendiri. Pak lo. Iya kan? Terus mobil kita kecil. Jadi pinjam punya dia. Tapi ada ini tadi. Sampai apa? Banyak nama tadi. Kempes. Kempes. Kurang angin. Kurang angin. Enggak dia nih. Banyak dosa. Berbagai. Ini rintangan ya? Tapi gak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Harus kita jalani. Harus semangat. Semangat tuh. Nah, ini sekalian di jalan tuh. Nanti kalau ada ODGJ di jalan. Kita sambil bawa aja ke yayasan. Kita bersihin gitu ya. Iya, siap. Biar lebih terawat. Itu kan ada kosong tuh. Biar terawat terjamin. Gak apa-apa. Gak apa-apa lah. Gak apa-apa. Itu gak apa-apa. ODGJ adalah manusia juga. Kita gak boleh kayak... Melecerkan atau gimana kan Kak? Iya, bener-bener. Bener. Jadi, sama aja. Gak boleh membanding-bandingkan. Bener. Bener. Nanti di belakang tuh bareng asistennya Devin. Iya. Dia bukannya langsung. Jangan minta turun di jalan ya. Gak apa-apa. Dia suruh di depan aja nanti kalau dapet. Suruh di depan terus. Nanti kita yang di belakang. Iya. Udah, ikutin terus pokoknya. Apa yang mau disampaikan apa? Iya, pokoknya ini first time banget. Pengalaman aku diajak Aryan. So, thank you banget buat Aryan sama tim. Karena pengalaman yang apa ya. Yang baik banget. Terus yang motivasi buat diri aku. Amin, amin. Juga biasanya konten sosial di jalanan. Tapi ini yang bener-bener konten sosial yang expert banget. So, kita lihat aja gimana. Semoga aku bisa ajarannya semuanya. Amin. Terus dia hebat loh pulang dari Pontianak. Eh, di mana? Pekan baru. Eh, di mana? Pekan baru ya? Iya, Pekan baru. Terus dia langsung bikin kerja sosial sama kita gitu. Bikin vlog sama kita. Thank you. Semangat pokoknya usahanya ya. Lancar. Amin. Jadi kurang tidur lagi ya? Ya, tidur sih bisa di mobil juga. Gak apa-apa. Yaudah, sekarang istirahat ya. Maksudnya kita manfaatkan waktu kita untuk berbuat baik. Amin, amin. Amin, amin. Yaudah, ikutin terus ya. Oke, men. Tadi kita tuh di jalan. Terus kita tuh di gerbang tol itu. Kita janjian ya, Ruth? Janjian sama siapa? Yang ngasih tau informasi yayasan ini. Karawang Melangkul. Jadi, kita kan rencana sama Devina mau ke yayasan. Terus kalau ada ODGJ di jalan, nanti pas mau ke yayasan, kita ambil ODGJ ya. Masuk taruh ke yayasan ya? Iya. Nah, kebetulan ada nih namun kita. Kebetulan kita ngelewat, terus ada kolor Bapak. Di GJ. Tapi kayaknya itu menurut ya? Kayaknya baik ya? Iya, baik. Bawa aja ke sini di mobil juga, Bapak. Terus kita rapi dulu nggak? Rapinya dia sama nanti ya. Soalnya kita nggak bawa peralatan. Lagian di sini kan lalu-lalu rapi ya? Soalnya masih banyak orang. Gak enak juga dilihatin banyak orang. Terus liat-lihatnya kan kalau banyak orang, dia suka jadi minder. Minder, mabuk ya. Pastinya kita bawa aja langsung ke mobil ya. Langsung dimandian di sana. Bisa nggak? Bisa, orang Makasih katanya. Oh, sini. Ya, hanya orang Makasih. Bapak. Siapa namanya, Pak? Salim. Salim. Orang mana? Jakarta Timur. Jakarta Timur. Oh, tadi ngomongin Makasih. Makasih gimana sih? Ya, tadi ngomong Makasih, Bang. Bapak di sini ngapain? Nggak gimana ya? Nggak gimana ya? Nggak gimana ya? Nggak gimana ya? Udah berapa lama di sini? Minam lagi. Lama, ada 3 tahun, 4 tahun. Eh, gue usah apa? Oh, rumah bapak di mana? Iya, ayah lawangan. Sudah, selalu di kameran di keluarga. Terdanya di Bekasi? Kerja apa? Ya, di Bekasi. Bapak di. Bapak di. Bapak di. Bapak di. Ini tangannya, lihatin. Tangannya. Ini kenapa tangannya? Tunggu cuci dulu, Pak. Bapak. Bapak. Bapak? Gatel-gatel ya? 23. 23. 23. Masih muda. Masih muda, iya. Bapak punya keluarga? Ya, punya. 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 Deket masjid, pertanyaan, Pak. Di Bekasi. Di rumahnya, Kak. Oh, rumahnya? iya ada berkasi punya anak? iya sumpah punya anak kalau jalan-jalan naik kalau jalan-jalan punya anak kalau gak jalan-jalan gak punya anak bapak, mau ikut jalan-jalan sama kita gak? main enggak ayo gak apa-apa nanti kita jalan-jalan ini mobil putih ya ini mobil kalau jalan-jalan jalan nanti kita makan kan kita berteman kita berteman kita kan berteman yuk ayo ayo ikut kasih rokok kasih rokok kasih rokok duduk dulu, nanti makan santuin pak santuin apa-apa dia baik baik kok nanti bajunya diganti ya dibersihin juga di sana di rumah suruh-suruh tenang dulu nih ngopi dulu saya endorse bapak ini sering nganturung di sini ya ini bapak Aif baik bapak kelihatan kan kita berteman ya berteman semuanya sama aja supaya sembuh tuh nah nanti kita ubatin nanti sama Arian ini ini kayaknya di jari ini kayak mau patah tau jari-nya bapak kayak mau patah oh iya udah patah ini terus ini gatal-gatal nanti kita paling kalau nanti ditaruh di ayasan dibersihin ya ini mau dulu pak ah gak apa-apa gini-gini gak apa-apa dong nanti suruh tenang dulu pelan-pelan kalau pak gini pelan-pelan iya pelan-pelan lu jangan-jangan dipaksa ah saya duduknya kayak bapak kayak gini tuh liatin oh tapi saya gak ngerokok tapi sehat badannya sehat badannya sehat alhamdulillah tadi sempet ini sempet apa bapaknya kaget juga banyak orang yang ngeliatin jadi apa takutnya keganggu jadi udah nanti paling ya nanti di ayasan aja di tempat sepi aja gak penting kita perkenalan dulu pelan-pelan pelan-pelan itu eh tangannya ini tangannya udah mau patah banget gatel-gatel susi tuh jarinya mau patah udah mau patah ya ya kotor banget kotor banget eh dia hebat loh gak gak jijijian ini disebabkan jadi kantong bisa ya udah kotor banget ya oh dia gajinya ini bajunya atau mau kemeja kayak begini giliran aku ada tuh baju banyak iya bapaknya baju dinas bapaknya baju dinas tapi ada di bawah gila ada ya ada nanti ada kan ada banyak tadi aku beli di Ramayana ada oh ada beli enggak nih enggak nih enggak nih enggak ini aja buka ada nih yaudah eh beli aja nanti ya ada beli aja ya ya pentingnya sekarang ke sana dulu aja oh ke sana dulu langsung ajak jalan-jalan ya udah dibersihin terima kasih aman ya pak ya aman ya pak ya iya bapak sekarang nanti kehayasan ya kerumah pulang nutiknya bersihin habis-habis kita jalan-jalan beli baju bagus makan di restoran ya bapak siap nanti mau di apa dibotakin biar cakep biar gantem bapak udah punya istri udah kapan-kapan udah itu kapan-kapan udah maksudnya gimana kapan-kapan udah ya bukan oh sudah pernah sudah pernah dapet istri kapan-kapan kalau punya anak juga kapan-kapan pak iya hehehe tangan bapaknya pak eh bapaknya nurut sama cewek cantiknya nurut ya eh kamu cuman pak maaf maaf ya pak ya baik biar sterile biar sterile nanti tangannya dibersihin coba liatin tuh tuh tangannya lupa-lupa nanti bisa nah tangannya kayak Devina gini mau gak pak hehehe mau gak pak boleh itu cowok cowok hehehe jeee jeee hehehe 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 baru pertama kali yeee Devina baik loh Devina liatin mobilnya di boleh ditumpangin sama bapak sayangnya kita tuh tadi tuh kan kita bawa mobil yang kecil itu nah peralatannya disana semua gitu jadi gimana buat menting rambut ada ada bawa ya mudah-mudahan bapaknya ada keluarganya gitu yang nonton gitu sih amin 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 ini gak apa-apa bener mobil kamu gak apa-apa ya kan sama-sama gitu kan gak ada bedanya gak boleh ngebedain sama-sama manusia harus diperlakukan dengan lain bener banget setuju banget setuju banget tapi bagus loh Devina baru pertama kali tapi dia gak jijian tuh liatin tuh kalau kita imposisi dia gimana coba iya bener-bener kita harus balik posisi iya karena bapaknya kan memang kayak pikirannya kemana-mana iya pak bagus pak komandangnya bagus ya bagus bagus enak gak naik mobil enak enak katanya alhamdulillah nanti abis terakhir bapak jalan-jalan kemana itu ke apa pasar citrop pacar citrop beli apa beli tas beli tas buat siapa pacar bapak ya buat sekolah sekolah anak sekolah anak ya saya sekolah oh bapak sekolah sekolah dimana bapak SMA 07 dimana SMA 07 kalian komennya di bawah ya kalau ada yang tau SMA 07 saya 08 pak berarti saya 09 nih bapak aslinya siapa Salim Salim tinggal dimana Bukasi Timur RT RW nya RT 02 RK1 Kecamatan Kecamatan Cibitung nama istri nama istri masih ingat gak ada istri belum di rumah ibu di rumah ibu ibunya siapa namanya ibunya Sadia Sadia ibunya Sadia ibunya Sadia nanti tanya lagi disana kalau misalkan berulang-ulang sama berarti kalau jawabannya tetap berarti iya oke pak baginya sama kita ya iya gampang gampang kita mah gak akan ngapa-ngapain ngebantuin bapak supaya bersih sehat ya nih sama orang baik Alhamdulillah 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 Amin 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 Terima kasih telah menonton!